Kasus tragedi Kanjuruhan sudah berada di babak penghujung. Kamis 16 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya membacakan fonis terhadap tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 jiwa. Tiga terdakwa secara bergantian mendengarkan putusan hakim. Dua di antara mereka yakni Kompol Wahyu Setiopranoto dan AKP Bambang Sidik Ahmadi di fonis bebas. Sedangkan satu lagi yakni AKP khas Darmawan dihukum satu setengah tahun penjara. Di fonis itu ada pernyataan hakim yang patut disorot. Bambang yang merupakan salah seorang anggota polisi dengan jabatan kasat Samapta Polres Malang terbukti memerintahkan penembakan gas air mata ke arah tribun supporter Arema Malang di Stadion Kanjuruhan lepas dari cerat hukum. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki Amsyah mengatakan tembakan gas air mata yang ditembakkan para personil Samapta Polres Malang hanya mengarah ke tengah lapangan. Menimbang memperhatikan fakta penembakan gas air mata yang dilakukan anggota Samapta dalam komando terdakwa Bambang saat itu asap yang dihasilkan tembakan gas air mata kata pasukan terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan kata Bambang saat membacakan putusan fonis. Setelahnya, asap tersebut mengarah ke pinggir lapangan. Namun sebelum sampai ke tribun, asap itu tertiup angin menuju atas. Dan ketika asap sampai di pinggir lapangan sudah tertiup angin ke atas dan tidak pernah sampai ke tribun selatan katanya. Dari pernyataan tersebut, artinya Majelis Hakim menyimpulkan kalau seolah-olah Bambang tidak pernah memerintahkan anak buahnya menembakkan gas air mata ke arah tribun. Ketika gas air mata ditembakkan ke arah gawang sebelah utara asapnya pun mengarah ke sisi lapangan sebelah selatan dan tidak menuju ke area tribun penonton. Sehingga, menurut hakim, unsur kealpaan terdakwa sebagaimana dakwaan kumulatif jaksa yakni pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1, dan pasal 360 ayat 2 KUHP tidak terbukti. Karena salah satu unsur yaitu karena kealpaannya dalam dakwaan kumulatif ke-1, 2, dan 3 tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana. Sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. ujarnya. selamat menikmati. Terima kasih.